Di momen Natal dan Tahun Baru, LAPAS dan Rutan di Kalimantan Barat tetap memberikan pelayanan besuk kepada keluarga warga binaan permasyarakatan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan atau KADIF PAS, Kemenkumham Kalbar, Ika Yusanti, seusai apel gabungan pengamanan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di LAPAS kelas 2B Singkawang, Jumat 23 Desember 2022. Tentu, di momen Natal, mereka juga ingin berkumpul bersama keluarga. Maka, kita harus memberi kesempatan kepada mereka berkumpul keluarga, terang Ika Yusanti. Meski begitu, Ika Yusanti mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan aturan protokol kesehatan saat memanfaatkan layanan besuk ini sebagai upaya pencegahan COVID-19. Beberapa aturan protokol kesehatan yang harus dipenuhi, yakni memakai masker, membatasi jumlah pembesuk, serta harus sudah boster dan lainnya. Kita berikan layanan yang maksimal, terutama bagi yang merayakan Natal, bungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!